selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mungkin mau punya anak tahun depan setelah menikah kalau punya anak dulu bernikah gak ada yang masalah gak masalah siap apalagi yaudah semua aja mbak tentang kesehatan ya yaudah sakit kepala gak gak ada sakit kepala mikrin gitu gak ada alhamdulillah sakit tenggorokan gak ada matanya sakit penglihatan gak mas tapi saya jelalatan mbak iya untuk flu gak ada ya mas pendengaran kita cek gak ada jantungnya dijaga kesehatan jantung diatur pola tidurnya iya iya mas ya kemudian paru-parunya dijaga juga iya memang bener ada sakit hati gak nah itu tuh gak ada mas oke gak begitu parah sih mas yang penting dijaga dulu pola matanya ya iya kenjalnya gak ada sakit pencernaan siapa tau asam lambung wow gak ada juga gak begitu parah asam lambungnya asam murad asam murad bisa jadi polesterol dijaga mas kolesterolnya oke gulanya gimana gulanya juga oke gak begitu parah sih layak lah ya iya gak terlalu hidup sehat aduh kerjaan ya karena tekanan kerjaan ya mas jadi membuatlah hidup tidak sehat iya apalagi 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 karir di sisi raja mbak kita semua karirnya gimana ya kerja dimana mas di jakarta karirnya untuk five of the ones ada yang main lucik ya mas ya ada yang main lucik ada yang gak suka sama kinerjanya jendela aha kemudian dia dia akan menjatuhkan segala cara oke untuk membuat anda jatuh akhirnya anda mengalami depresi oke terus yang temperance temperance itu anda yang harus mengatur emosinya jangan terpancing emosi karena sana tujuannya memancing emosi anda tapi dia gak suka karena ini karena performa apa karena sifat sifat oke memang benar sih sifat saya jengkelin banyak yang gak suka iya terus ayah ingin menjatuhkan anda oke tapi satu pesannya jangan terpancing jangan terpancing sama emosi sana sana buat anda marah tapi anda biasa aja jangan terpancing cool cool wire iya apalagi apalagi saya mau manup aja apalagi pak ada saran mbak tadi apa yang ditahui kari sehatan 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 apalagi yang bisa ditahui dari tahun biasanya itu sih mas untuk ke depannya ada kalau naik kenaikan kerjaan eh kenaikan jabatan bisa gak mbak gaji saya gak peduli kayak gitu-gitu bisa lebih dalam gak tentang lasmara ke depannya kayak gimana ke depannya ya ini kan masih proses nih ke depan gak dapet jadah ya mas tapi yang sedih wadih gadis gue bang dapetin single single anak dua belum pernah menikah maksudnya dia belum pernah menikah tapi pernah kawin nah kalau kawin dia kalau kawin dia kalau penikah betul siap udah cari itu apa tuh mbak yang setelah ini dia cari tadi pertanyaannya adalah sudah pernah nikah belum menikah tapi sudah pernah kawin oke sekarang agak susah sih memang agak kalau mau cari yang belum menikah belum kawin itu susteran mas yang mau jadi suster-suster itu yang di gereja-gereja gitu itu kan belum pernah kawin ya pak ya atau underage biar masuk penjara siap suster-suster itu apa lagi ya apa lagi ya perkawanan perkawanan kehidupan teman pertemanan perkawanannya selain-selain aja enggak ada 3-4-7 perkawanan pasti ada yang dominan ya tapi biasa aja kok pak baik-baik aja enggak ada yang mau niatan untuk menjatuhkan atau ada niat buruk enggak ada lebih kepersaudaraan ya kalau ini oh nine of cups lebih kepersaudaraan kalau yang tadi yang tadi yang pengen menjatuhkan itu gimana tuh maksudnya relasinya gimana dia apa bisa karir ya berarti yang tadi ya karena dia merasa enggak mampu kesaing dengan posisinya Anda saya cuman tukang parkir saya cuman tukang parkir siapa yang geser-geser gitu oke siap terus jadi belum bisa memaafkan masa lalunya yang membuat yang Anda pernah konflik sama dia tapi dia belum bisa memaafkan masih diunggit-unggit terus kayak gitu tapi masih dipendam aja iya itu terbatas di relasi kantor apa relasi kan tukang parkir mas apa ya iya tapi kan kita satu keluarga di situ oh gitu kan kesehatan tukang parkir enggak punya kantor ya saya dimana aja kalau saya lihat Indomarame langsung jadikan kantor kalau relasi tadi persaudaraan lebih mementingkan pertemanan siap wajar kalau ada yang ingin dominan itu wajar kalau kehidupan asmara sekarang dan kemarin bisa enggak ibaratnya kita aku enggak peka nih aku enggak peka apa iya sujak aries itu memang enggak bisa dia pakai nyanyi setuju 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 mbak sujak aries itu beri elemen api enggak cocok sama yang elemennya udara kita ke udara udara itu apa udara itu kayak taurus sama-sama keras kalau rus itu namanya berat kalau aries itu cocoknya sama yang bersodiak kayak itu apa tanah dan air apa itu gemini itu bisa yang menyeimbangkan dengan intelektualnya jendengan usai intelektual cuy dipanggil intelektual karena aries merasa dirinya paling hebat tidak ada yang merasa itu yang membuat orang terkadang tidak cocok dengan aries itu seperti itu iya ya iya ya ya oogen dan 2 akhirnya biasa aja sih pinter-pinter aries itu enggak bukan enggak juga pin-pin ter enggak iya enggak kebelakang kalau gini deh kecocokan sama Tembak Virgo ya Kecocokannya gimana Itu mantanku Mau ambil satu kartu Boleh Eh Oke Kecocokannya Yang masa lalu Jendangan kayak merasa terbebani ya mas Iya iya lanjut Memang fokus untuk ke masa depan Mengejar masa depan Tetapi permainan untuk mengajar masa depannya Tidak sportif The Devil Jadi The Devil itu dia akan bermain licik Masa pasangan sendiri bermain licik Gimana cerita ya mbak Bermain licik kayak Ada pelet-peletan Dikit kayak gitu Udah biasa sih mas kaku narot Gak cocok sama pasangannya Keras terlalu keras Mainnya kedukun biar si cowoknya ini Suaminya bisa deket Atau bisa baik sama istrinya Biar tidak selingkuh-selingkuh Biar manut Biar nurut Itu udah sudah hal biasa Oke Orangnya keras kepala sih mas Kalau Virgo Virgo iya Iya memang kurang lebihnya itu sih Ya kalau gak bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan Dia akan berbagai cara Virgo tuh gitu Memikirkan plan A, B, C, D Yang terakhir adalah main licik Virgo seperti itu Karena saya Virgo Tapi saya tidak pernah mengambil pilihan terakhir Jadi kalau kita kombinasikan antara yang ini Sama yang tadi asmar ke depan baik Berarti Lebih ringan yang masa depan Insya Allah Amin 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 Apa lagi Asik Yang masa lalu di depan aja Terlalu keras Kalau prosesnya kita bisa lihat gak Maksudnya proses Yang di masa lalu Proses Jadi kan sekarang pasti transisi nih Tahapnya masih transisi Bisa gak kita lihat dari transisi sampai Dapat lagi sebudah apa gitu Gak mudah ya mas Masih lama dapet sih Iya gak apa-apa Masih lama Memang itu Iya kan Lama Birokrasinya yang lama Yang kedua adalah Ego satu sama lain Masih sulit untuk diregat Iya Makanya memang Saya mundur Salah satu harus mau mengalah Gak ada Harus ambil satu kartu Gak selesai Saya Harus untuk mendapatnya Prosesnya lama banget The Emperor itu emosinya Sama-sama tinggi Ego-nya sama-sama tinggi Aku sama yang sekarang Apa yang nanti Yang sama sekarang Yang masih Birokrasi itu Iya Iya Tidak mau melangkah Terutama yang perempuan ya Tidak mau melangkah Untuk Maju ke depan Dia lebih Masih ingin bertahan Dengan emas ya Defense Tapi Tapi Oke 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 Jangan kegagak sesanya Jangan kegagak Bikin yang baik Tapi ini masalah ego Ini Cowok Cowok Seru Saya sukanya yang nyempil-nyempil Aduh maaf Ini buka aja Apa gimana Oke Eh ini bener ya Oke 10 tahun ke depan Sudah dapet pasangan Hei Setidaknya Tidak lebih dari 10 tahun Yang lebih baik Dia lebih bisa Bijaksana Bisa mengatur Overall Semua emasnya Baik keuangan Kesehatan Bisa mendidak Anak dengan baik Duut Itu kartu kebahagiaan Waduh Tangan kayak hoki ini Tapi jangan lupa Tetap berdoa Amin Pesannya ya Oh Iya Iya Tetap bijak lah ya Yes Jangan nambah Mas istri Kita gak bisa mbak Apalah dayaku Yang sah satu Disana satu Disini satu Buka cabang kita Kalau Apa ya Yang nyelene Apa mas Supaya sidap lah mbak Improvisasi ya Kita apa Aku udah kehabisan ide Ada pesan gak Ke depan Untuk Masalah karir Pekerjaan Yang pertama Tetap berbagi Amin Gak disupain Tetap mawak aja Gak perlu minta imbalan Siap Yang ketiga Eh yang kedua Sorry Jangan tenang merasa Untuk sakit happy Jangan merasa Anjir nih Gue udah bantuin Lu malah nyakitin gue Gak usah kayak gitu Bantuin-bantuin aja Oke Disakitin Tapi di maaf Iya Karena kartu yang terakhir Kalau kamu merasa Seperti itu adalah Kamu jangan merasa Bagian Ini kan keemasan Kemakmuran Tapi kamu tidak masuk Di sini Tapi kamu di luar Kamu merasa Tidak bahagia Sudah membantu temenmu Siap Siap Paling berat ini Kesan untuk Kerjaan Lu bisa naik jabatan Gara-gara gue Anjir Lu malah nyakitin gue Jangan gitu Untung Untung Kalau sekarang sih Belum sih Gak mungkin nanti Kedepannya Ini kan Kedepannya Kalau Kalau kayak Arin mah Bukan di jabatan ya Yang penting performanya Yang penting enjoy Iya Dia performanya Mantap 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 Bisa ramal pasangan kita Yang kedepan Gak maksudnya Oh iya Ciri-ciri Ciri-cirinya ya Enggak maksudnya Ex yang sekarang Bakal jadi apa Bisa gak Gak bisa ya Yang sebelumnya Yang iya Yang ex ini Dia kedepannya bakal 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 Kedepannya Dia akan lebih Bekerja kelas Dibanding sebelumnya Tapi Setelah bekerja kelas Dia tidak mau berbagi Mas Tidak bersyukur Hai si Kan daya dapet uang Banyak nih Jadi orangnya pelit Yang tadinya murah hati Ini jadi buba Jadi pelit Lebih berhitungan Lebih berhati-hati Dalam Menggunakan uang Dan dia bergabah Eh temen gue butuh nih Gue banti Kadang temennya nih Buat dia Iya Kelihatan Kemarin gitu Hati-hati Dia orangnya kerja keras Dia megang uangnya Tapi hatinya Yang gak tegaan Itu dia Apalagi Pasangan berapa mas mantannya Ada berapa kali ini kah Alhamdulillah baru satu kali mbak Alhamdulillah ya mas ya Yang sah Siap Apalagi ya Apalagi Ayo Rezekinya Tahun ini ya om ya Ambil deh mas Tiga kartu Aku lebih berwinat Lima tahun ke depan Oh lima tahun ke depan Oh ini Ini pengatin lah Itu lama gak kurang Alhamdulillah Alhamdulillah Terusifu Ambil mas Lima tahun ke depan Satu Dua Lima tahun ke depan Hati-hati Ada banyak orang yang mau nipun Di tas Karena uangnya bagus Supaya memanfaati Alhamdulillah Ini pesennya masih matang Kalau yang banyak duit itu Teman yang berkedok siluman Itu banyak yang dateng Minta uwit Hati-hati ya mas Karena lima tahun ke depan Keuangnya bagus banget Ini pesannya yang dulu Kalau soal keluarga Bukan keluarga ke istri Tapi ke saudara-saudara saya 8 tahun 8 tahun 8 tahun 8 tahun 8 tahun 1 2 Perlu bantuan dirimu deh mas Iya Karena mereka semua hilang marah Karena mereka semua sering jatuh di lubang yang sama Tanpa belajar Tanpa belajar Saudara-saudaranya Masnya tau Iya Tujuan Artinya Artinya Sedang ke dalam Lihat Dan lainnya Dibanding yang lain Karena yang lain itu ini Ini The Lovers tuh Kalau menanyai mbak Pacarku selingkuh gak? Keluar katu The Lovers Iya berarti pacarnya selingkuh Karena orang ketiga Tapi Kalau yang aku lihat dari ini Mas Arief ini Harus membantu saudara-saudaranya Karena Dua kartu ini Jadi gak bisa belajar dari masa lalunya Sering jatuh di lubang yang sama Jatuhnya masalah-masalah itu Terus gak bisa belajar Dan kegagau dalam ambil keputusan Jadi Kamu yang turun tangan Untuk membantu mereka Beban lagi Karena mereka gak bisa belajar dari Kesalahannya The Fool itu kartu yang Sering jatuh di lubang yang sama-sama belajar Ini nih yang paling seru nih Ketiga tadi Wisdom saya Apa ya Kayak kedewasaan saya 8-10 tahun ke depan Asik Dalam menghadapi keadaan ya Tiga tahun ke depan Lima deh Lima deh Akan dapet ujian besar Apa itu gak tau Ujian besar Baik dari segi keuangan dan emosi Karyu juga Kan menguji kedewasaan Akan diuji sama Tuhan Kedewasaan untuk menghadapi masalah-masalah itu Yang kedua Untuk menghadapi masalah ini Ujian ini Dibutuhkan kerjasama Kerjasama berarti Diri sendiri Diri sendiri Olah emosi Sama kerjasama dengan teman Kalau bisa melakukan kerjasama Dan melewati ujian ini Kartu The Emberus itu kartu kesuksesan Ketua Kalau bisa Kalau bisa Kalau bisa melewati ujian ini Dan bekerjasama ya mas Akhirnya kartu The Emberus ini Kartu kesubuhan kemakmu Ujiannya emosi mas Dikontrol banyak pas saya yang gak cocok Karena emosi dengan jeneng Akhir-akhir ini emosi saya yang gak berhati-hati Udah semua ya Arya sih tuh dewasa Dia sulit untuk mengontrol emosi Kalau udah ego udah naik udah jangka Gak ada jalan mundur itu Apalagi masalah kerjaan Gak mau kalah Berhati-hati Kelihatan 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 Lihat gak Ide ini Masa lu cari celah Kelemahan dari ide teman-temannya Kalau kejadian kayak gini Itu bagus sih Memang Arya sih orangnya pintarnya gitu Pintarnya berubah Pintarnya gitu Arya sih memang takutin pintar mas Tapi untuk masalah persintaran Kemudian kan kayak gimana Berarti tadi yang itu ya Tanah sama air ya Tanah berarti Scorpio bukan? Bisa Tanah sama air Tangan udara Kalau mas ketemu sama yang udara Emisnya tambah tinggi Karena udara sama-sama Kelihatan Aku api ya Api ketemu udara tambah Iya Tambah tinggi kan apinya mas Padahal kangen ya Kalau udara Maha Ya iya iya Tiga tertutupah ya Berapa bulan ini Selalu itu yang keluar dari kata-kata Berapa tahun terakhir Ekspektasi Terkadang tidak sesuai dengan realita Iya Baik mau pasangan Pekerjaan Mengenai pertemanan Benar Keuangan Karena banyak 10 juta Next As of come Akan ada hubungan Kebunan 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 Dengan sendirinya emosinya akan ngerem gitu dulu Karena dari kartunya aku lihat emosi semua Tapi kalau misalnya emosi ketemu emosi Terus yang harus nyala sih apa? Aries itu selalu banyak pengbenaran dan pembelaan Yang harus mengalah ya Pasangannya Bukan, ya berdoa itu Sebenarnya gue lagi ya salah Ya kembali ke atas Itu kembali lagi P.E.R lagi